Hai anak Yusko! Kami dari... Yes, kami cast dari... Siksa Kubur! Wuh, super excited! Gak sabar! Senang, terus gak sabar buat liat reaksi penontonnya juga. Ketemu sama penontonnya langsung nanti di... Mungkin beberapa... Studio visits gitu ya. Very excited! Aku alasannya akan egois banget. Karena kita syutingnya pisah-pisah. Saya gak ada yang ketemu nih. Jadi ini penasaran, meskipun udah baca naskahnya, Tapi sangat penasaran hasil akhirnya kayak gimana. Kayak boleh besok aja gak? Boleh. Hai, aku Putri Ayudya. Berperan sebagai Ustazah Umayyah. Seorang ustazah yang baik hati dan menyayangi santri-santri. Hai, saya Reza Rahadian. Berperan sebagai adil. Seseorang yang tumbuh dengan traumanya di masa lalu. Dan cukup depresif karakternya. Kemudian seseorang yang juga sedang mencari jawaban akan sesuatu. Saya Aruni Rudianti berperan sebagai Lani. Di sini seorang caretaker di rumah Jomro. Sahabatnya Sita. Aku Muzati Ramgan. Berperan sebagai adil. Seorang kakak yang tidak bisa menjaga adiknya dengan baik. Secara singkat ya. Siksa Kubur menceritakan tentang bagaimana seseorang bernama Sita. Yang sedang mencari jawaban akan sesuatu yang tidak ia percayai. Yang ia tidak yakini ada. Kemudian dia mencoba sesuatu hal. Untuk meyakinkan bahwa apa yang dia percaya itu benar. Jadi journey-nya itu secara garis besar. Tapi kemudian itu tumbuh lewat konflik-konflik yang dibangun dari masa kecil mereka. Film ini mungkin mudah-mudahan di ending sampai dengan penonton sudah selesai menonton. Penonton akan diajak untuk ikut berpikir, merenung tentang sebenarnya apa yang mereka bisa rasakan. Penonton! Kayaknya Bang Joko selalu spesial sebenarnya. Masing-masing dari antara kami juga pasti punya gini-gini. Mungkin dari Putri dulu kayaknya. Punya cerita sendiri ya. Kalau buatku ini adalah film Bang Joko yang ke-10. Dan juga mempertemukan aku kembali reuni dengan Bunda Yang Cenur. Yang menurutnya yang adalah orang saksi aku ketemu kamera film pertama. Jadi waktu itu main bareng. Setelah sekian tahun kami gak pernah ketemu, gak pernah main bareng. Di filmnya Bang Joko ini kamu main bareng? Yang spesial mungkin karena sudah cukup lama absen dari film horor di Indonesia. Jadi kembali lagi lewat film Siksa Kubur adalah satu momentum tersendiri buatku pribadi gitu ya. Dan senang sekali bisa berkolaborasi bersama talenta-talenta terbaik di Indonesia. Bisa berkolaborasi bersama saudara yang bernama Joko Anwar di film ke-10 nya. Jadi ini salah satu momentum yang sangat amat. Kalau buat aku super spesial. Tiap detik spesial. Kenapa? Karena aku ikutin film Abang dari film pertama Abang. Jadi untuk pertama kalinya di film ke-10 Abang ini aku merasakan. Bagaimana rasanya menjadi kolaborator dari seorang Joko Anwar yang selamanya saya berlaku. Ini bukan pertama kalinya shooting sama om Joko. Tapi di setiap shooting pasti selalu ada yang spesial. Tapi kalau di sini semuanya spesial. Jadi ya ketemu keluarga baru, ketemu kru dan cast. Semuanya seru dan selalu menyebabkan film. Film Muzaki pertama gak sih di usia kamu remaja ini? Iya. Wah luar biasa loh. Iya bener-bener. Setelah suaranya berubah, tingginya ngalahin gue kan. Begitupun dengan Widuri ya kayaknya ya. Film remajanya. Maksudnya di usia Widuri yang sudah remaja. Ini juga kayaknya film pertama gitu. Selain visualnya yang wow. Lagunya juga keren-keren, scoringnya luar biasa. Cerita yang mumpuni disampaikan oleh talenta-talenta yang luar biasa. Menurut saya kayaknya itu sedikit dari banyak alasan lain untuk menonton filmis kisah kubu ini. Kalau di total-total ini saya sebagai anak baru yang dibicara. Dedeganya luar biasa. Bisa berkolaborasi dengan tidak hanya aktor-aktor yang luar biasa ini. Dan juga kru dan timnya Abang Joko. Yang kalau di total-total Piala Citra ada 51. Ini nanti 3 orang di sini. Oke ya. Luar biasa ya. Jadi bayang gak sih nanti filmnya akan seperti apa. Kalau yang garap ada orang-orang yang buat saya sebagai penonton terbaik di bidangnya. Oke. Oke. Anak bioskop semua. Jangan lupa saksikan film. Siksa kubur. 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 Sepuluh April. April. Di Sinema. Sinema. Keluaran bioskop.